Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian. Di sini sepertinya hanya Ibu-Ibu ya. Yang kami hormati Ibu Devi Menanti dari Sengganta Indonesia selaku dosen tamu kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen lab pemulihan tanaman. Pertama-tama mari kita banjirkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat sehingga kita dapat bergabung kembali dalam acara kuliah 3 in 1, mata kuliah pemulihan tanaman, Laboratorium Pemulihan Tanaman, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, UPE. Baik, kuliah kita hari ini melanjutkan dari kuliah yang sebelumnya, yang sebelum UTS. Jadi topik untuk hari ini adalah understand about the selection and its application yang akan disampaikan oleh Ibu Devi. Sebagai aturan main ya, ada dikawaswa, silahkan diberikan. Dan itu betul karena nanti akan ada kuis ya yang harus diikuti di akhir secara. Jadi nanti teman-teman jangan left dulu diisi presensinya yang sekaligus jadi satu dengan kuisnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Devi untuk dapat menyampaikan materi kuliah hari ini. Terima kasih, Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua pada sehat ya untuk kita lanjutkan lagi materi yang berikutnya. Nah, untuk yang kali ini, dua topik yang hari ini dan minggu depan, itu akan benar-benar saya akan coba tunjukkan apa sebetulnya kalau di skala industri itu yang terjadi kalau misalnya nanti adik-adik sekalian berminat untuk masuk ke industri. Jadi lebih ke arah implementasi apa yang telah kita, mungkin sebelum utas kemarin, banyak sekali ya cerita tentang pembelajaran, tentang kayak heterosis itu apa, lalu setelah itu juga ada mozaigus, ada lines, ada hibrida, ada F1. Jadi kemarin kita belajar tentang segala sesuatu yang bersifat basic, sekarang bagaimana implementasinya, di mana ternyata ilmu yang kita pelajari nantinya itu bisa menghasilkan industri yang sangat besar. Nah, saya berharap nanti ke depannya mungkin ada calon-calon dari adik-adik sekalian nanti itu bisa mendirikan satu perusahaan yang besar, Benih, karena kalau bisa kita lihat sebetulnya Benih itu bisnisnya cukup sangat besar di Indonesia. Jadi peluangnya juga sangat besar sekali di sini. Oke, jadi ngomong-ngomong ini kalau saya boleh tahu nih ya, di forum chat nih, ada yang berminat nggak masuk industri atau rata-rata pengennya ada mungkin yang ke bank atau ada yang maunya jadi dosen gitu. Nah, saya mau tanya nih, banyakan yang mana nih, mau industri atau pengennya jadi dosen? Nah, soalnya nanti breeder itu emang butuhnya sedikit, tetapi breeder handal itu harus biasanya jatuhnya ke industri lebih dahulu setelah itu bisa jadi dosen mungkin berminat. Kira-kira ada yang mau nggak tulis di chat, oh kalau saya berminatnya jadi jadi breeder atau jadi apa gitu, pengen jadi dosen aja deh gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi kita kali ini lebih komunikatif ya, jadi saya tidak banyak tentang presentasi, justru sebetulnya saya pengen banget bahwa adik-adik saya ajarin cara polinasi jagung itu seperti apa, supaya tidak terkontaminasi, dan bahkan mungkin pekerjaan di luar jadi breeder. Jadi orang kan selama ini pemuliha kayaknya harus jadi breeder, pemuliha harus jadi breeder. Nggak juga, ada loh pekerjaan lain di dunia benih, di seed bisnis, ada pekerjaan lain selain menjadi seorang breeder. Oke, kira-kira, monggo di chat, saya pengen tahu nih, kira-kira banyak kan pengen jadi, pengen jadi breeder kah, atau enggak, saya mau jadi dosen, atau saya mau jadi dosen biologi, atau gimana. Monggo biar lebih interaktif. Saya tunggu nih chatnya. Wah, berminat di industri. Oke, berarti ada yang minat di industri. Good. Berikutnya, ada lagi kira-kira, nggak apa-apa, industri atau ini, nggak ada hard feeling di sini. Pengen jadi breeder. Oke, ini breedernya breeder di universiti, atau breeder di industri nih? Nah, ada dua loh, breeder di industri itu, biasanya memang pebisnis. Wah, ada yang jadi pengen pebisnis. Oke, sip. Kira-kira ada lagi calon-calon startup-startup ya kan. Sekarang kan sukanya startup ya kan. Itu. Saya mau bangun perusahaan, Bu. Waduh, alhamdulillah ada yang mau jadi entrepreneur ya kan. Oke, ada lagi kira-kira yang berpendapat, ini kok cuma dikit ini. Waduh, mau jadi menteri. Alhamdulillah. Good, good. Kita dukung. Berhubung kayaknya, saya jauh deh kalau jadi menteri. Saya mau punya kebun luas, Bu. Wah, ini kebun luasnya nih, kelapa sawit, jagung, apa-apa nih. Saya juga ingin jadi dosen. Wah, berarti nanti penerusnya Bu Respati nih kayaknya nih. Akan suksesor. Jadi orang kaya. Boleh, boleh, boleh. Saya, aduh, masuk surga. Wah, saya mau jadi pebisnis. Alhamdulillah. Kelapa sawit. Saya dulu juga jadi kelapa sawit kok. Beridur kelapa sawit. Oke, banyak kan pebisnis. Oke. Jadi nih, banyak kan pengen jadi pebisnis ya. Jadi pengen punya usaha sendiri, jadi bos sendiri. Ya kan. Wah, itu itu benar-benar mimpi yang bagus sekali kalau saya bilang. Soalnya, kata saya pernah dengar kalau negara itu, kalau banyak pebisnisnya, biasanya dia negara maju. Karena persaingan akan tambah ketat. Jadi kreativitas akan dituntut sekali. Jadi harapannya nanti ke depannya, apapun yang dipilih, semoga itu bisa membangun apa namanya Indonesia yang lebih baik. Oke. Jadi kali ini, saya akan punya dua metode. Pertama tentang polinasi. Kedua tentang double haploid. Nah, kenapa dua ini penting? Polinasi itu menjadi dasar kalian nanti pada akhirnya satu proses di dunia benih. Jadi, kalau kalian menjadi breeder, tetapi kalian tidak bisa melakukan polinasi, bahkan tidak tahu mengidentifikasi polinasi yang baik dan benar, itu nanti kalian akan menghasilkan hibrida yang pada akhirnya tidak akan terpakai. Karena kontaminasinya tinggi. Itu salah satu contoh. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bisa bertatap muka, saya sih pengennya ini sih jadi apa ya, jadi saya ajarin nih di lapangan benar-benar kalau bisa hands-on langsung anak-anaknya sekalian gitu loh. Nah, coba kan karena kita nggak bisa, saya akan coba bawakan lewat video. Kebetulan saya tadi cari, kemarin-kemarin itu cari di YouTube yang mana yang enak. Tapi nanti bisa ini dicari di YouTube karena ini free. Sayangnya, sinjenta punya, tetapi sayangnya itu klasifikasi internal only. jadi saya tidak bisa menghadirkan, saya coba cari dari YouTube. Nah, tapi nanti prosesnya itu akan saya coba ajarkan satu per satu. Jadi kita akan pelan-pelan di sini. Yang kedua adalah double haploid. Kenapa double haploid itu penting? Jujur, kita pasti sudah pernah tahu ada F1, F2, F3, F4 itu cara bikin kan. Diselfing, diselfing, diselfing. Terutama contohnya pasti jago. tetapi saat ini tuh bisa dikatakan itu sudah left behind. Jadi kalau di dunia industri, sekarang banyak menggunakan yang namanya double haploid. Kenapa alasannya harus double haploid? Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa sekarang industri tertarik pada double haploid? Sebentar, saya stop. Tadi ada gangguan sebentar dari kantor. Oke, jadi tadi kenapa double haploid? Karena bisa dikatakan sebetulnya double haploid ini apakah lama ataukah baru? Saya bisa katakan sebenarnya sudah cukup lama. Tetapi saat ini masih double haploid menjadi tren untuk bisa menemukan galur. Kan kemarin pasti sudah belajar ya tentang galur, tentang hibrida itu apa. Nah, double haploid ini menjadi salah satu alternatif untuk mencari galur. Untuk mendapatkan galur lebih cepat. Nah, nanti untuk menyeleksi galur ada lagi. Saya akan jelaskan besok industri itu seperti apa mencari galur yang cepat. Ingat, industri itu biasanya keinginannya adalah waktu harus sangat cepat. Tidak boleh terlambat. Jadi, itulah kenapa tadi saya tanya mau di industri atau menjadi yang peneliti tetapi bagian untuk yang unexplorer. Misalnya dibilang gitu. jadi unexplorer seperti biasanya kalau di penelitian-penelitian, di balai-balai, itu biasanya sesuatu yang nanti akan dilirik oleh industri. Tapi kalau industri seperti saya, itu biasanya lebih karah bagaimana cepat untuk menghasilkan break-evan point. Jadi, cepat mendapatkan keuntungan. Seperti itu. oke, kita akan coba ya. Kita akan sharing screen saya. Nanti tolong diberitahu kalau misalnya ada gangguan. Jadi, saya harap ini adik-adik semua internetnya cukup bagus ya. Karena ini kita akan video. jadi ini saya harap kalau misalnya ada yang kurang ini, nanti tolong dicat aja. Tapi saya akan pelan-pelan kok. Saya akan jawab pelan-pelan. Oke. Oh, sorry, sorry. Mohon maaf, Mbak Devi, bisa di volume up. Oh, volume-nya kurang kencang ya. Sudah? Eh, sorry, sorry. Sudah cukup kencang? Sudah lebih lumayan. Thank you guys. There are currently many varieties of corn such as field corn, popcorn, flower corn, sweet corn, and baby corn. Most of the corn grown commercially is a hybrid of two different invite lines from seeds that must be regenerated each year. Since maize is an open-pollinated species, pollinations in a field will be random Nah, saya akan berhenti. Nah, di sini nih pentingnya. Pertama, kalau adik-adik lihat, ini ada dia ditutup silkingnya atau earnya atau bagian tongkolnya. Nah, ini biasanya para breeder di jagung itu sangat tahu sekali bahwa ini harus ditutup pagi-pagi. Jadi, pagi hari harus ditutup ini semua untuk mencegah terjadinya polinasi. Nah, kita inginnya biasanya itu polinasi supaya ketahuan jelas bapak ibunya ini siapa, female dan male ini siapa. Nah, biasanya kalau para breeder ini pasti melakukannya ini di tahap yang kita masih membangun di hibrida. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Adik-adik pasti sudah tahu ya, ini tasselnya. Polennya ada di sekitaran sini semuanya. Jadi, kalau nanti dituk-tuk, ibaratnya dipukul, saya pakai tangan kita, tapi pelan. Nah, itu nanti dia akan melakukan butiran-butiran polen. Oke. Kita akan lanjut lagi. Nah, tadi adik-adik lihat kan ada wind yang ibaratnya sedang seperti kayak ada butiran, debu. Nah, itu dia polennya di situ. Jadi, kalau kita gerakan sedikit saja, itu pasti langsung keluar polennya ribuan polen banyak ya. Oke, sekarang kita bicara tentang silkingnya. Oh, sorry-sori, maaf. Maaf, maaf. ...to a large-scale breeding of wild grass in Central America called KSB. ...system for making controlled process that can work at almost any scale, from a backyard garden to a large-scale breeding and seed production operation. The scientific name for maize is Zea maize, and it is diploid with 10 pairs of chromosomes. It evolved through artificial selection from a wild grass in Central America called KSB. Teosinte. Teosinte still grows in the wild today, and maize will naturally outcross with this species. Maize is Diclinus because it has separate male and female flowers. Maize is also a monoecious species because both male and female flowers are found on every plate. The male flowers that produce the pollen are at the top of the plate in a structure called the tassel. The anthers start producing pollen grains as they emerge from the glooms, and the pollen is dispersed by the wind. The female flowers that produce the seeds can be seen on the sides of the plate. Nah, ini adalah cara mematahkan ear, jadi dia tidak boleh merusak dari daun yang ada di sekitar sini. Oke, jadi dia dipatahkan. Nanti kenapa bisa dipatahkan, nanti saya jelaskan saat proses polinasi. Jadi ada trik-trik sendiri saat polinasi itu terjadi. Nah, ini adalah cara menutup bunga jantan. Jadi kalau di lapangan, biasanya industri-industri itu dia akan menutup bunga jantan yang memang kita akan dalam program breeding dia akan dikawinkan oleh salah satu misalnya betina elit atau betina female yang ibaratnya super elit. Biasanya super elit itu adalah betina female yang dia itu sudah memiliki produk hibrida di pasaran. Seperti itu, ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Aduh, maaf-maaf saya yang salah. Nah, ini adalah alat-alat yang biasa dipakai breeder. Nah, saya bisa katakan yang merah itu adalah kantong Doraemon, karena kita akan taruh semuanya di situ. Yang ditaruh itu biasanya ada spidol, itu harus. Lalu yang kedua ada kantong polinasi yang berwarna coklat. Kantong yang putih itu biasanya untuk ear, untuk silking. Lalu berikutnya adalah hekter, hekter atau stapler. Nah, nanti gunanya apa, nanti kita akan lihat di video berikutnya. Jadi, ini adalah yang wajib harus dibawa. Terkadang ada satu lagi, itu gunting. Kenapa gunting itu digunakan? Biasanya ada silking yang dia kelewat sangat panjang, sehingga tidak bisa ditutup full oleh kantong berwarna coklat. Karena itu, biasanya silking itu diperlukan untuk nanti mencukur bagian rambut-rambut dari jagung. Nah, ini adalah pakaian wajib seorang polinator. Dia harus membawa peralatan ini semua ke lapangan. Jadi, pagi-pagi mereka harus ibaratnya melis apa saja yang harus mereka bawa, sehingga nanti ke lapangan tidak bolak-balik. Nah, ini dia biasanya kalau polinator bekerja seperti ini. Nah, para breeder, biasanya kalau menjadi breeder, awal-awalnya harus jadi polinator. Kenapa? Karena nanti kalau dia tidak jadi polinator, dia tidak akan pernah tahu kontaminasi atau tidak. Karena semuanya tergantung pada teknik saat melakukan polinasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti ini dipakainya. Kalau orang sana bilangnya apron, kalau saya lebih sukanya kantong Doraemon. Karena saya juga naruh, biasanya naruh di sini, naruh handphone juga di sini, atau catatan-catatan kecil saya di sini. Oke. Nah, tadi dikatakan silk ini biasanya yang pertama kali. Jadi, memang dia harus diproteksi supaya tidak terbuahi oleh polen lain yang tidak kita inginkan. Karena itu, saat menutup biasanya saat di mana rambutnya itu belum keluar. Nah, kalau rambutnya sudah keluar, biasanya akan dinyatakan gagal. Berarti, kalau saya biasanya akan saya jatuhkan tanamannya, berarti dalam artian saya tidak memakai tanaman itu. Seperti itu. Atau saya potong tanamannya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi, kalau misalnya kita nanti kontaminasi, kita sudah tidak jelas nanti siapa female, siapa male-nya. Seperti itu. Terutama male-nya ya. Female-nya mungkin jelas adalah ini, tapi male-nya ini siapa? Jadi, nanti pas saat menjadi hibrida, nanti kita jadi ragu. Kok bisa ini beda-beda ya? Nanti terlihat di hibridanya akan terlihat. Kok dia bisa beda? Misalnya, yang ini lebih kecil, ini lebih besar, itu terlihat sekali. Makanya jadi ini kunci utamanya adalah menjaga supaya dia tidak terjadi polinasi oleh sekitarnya, ataupun atasnya sendiri, dalam artian tassel dia sendiri. Jadi, terjadi selfie. Oke. Kita lanjut ya. Nah, seperti inilah saat siap untuk dipolinasi. Jadi, kalau saya bisa katakan ini sudah mulai menggendut seperti ini. Nah, ini berarti, bukan siap dipolinasi, maaf. Siap untuk dibungkus pagi hari. Nah, proses pembungkusan ini biasanya pagi hari. Kenapa harus pagi hari? Nanti saya jelaskan. Jadi, pagi hari dia pertama dibungkus, lalu yang nanti siangnya baru kita melakukan polinasi. Oke. Jadi, seperti ini. Nah, nanti ini daunnya, daun yang menutup dia, itu harus dipatahkan. Supaya tidak mengganggu amplop untuk masuk ke dalam. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi terlihat kan dipatahkan, baru setelah itu dibungkus. Seperti itu. Supaya tidak mengganggu dari si kertas polinasi ini untuk masuk, untuk menutup si betinanya. Oke, berikutnya kita lanjut. Nah, terkadang ada beberapa silking, dia punya bendera, dia punya daun yang sedikit agak lebar. Nah, itu bisa dipotong, lalu setelah itu baru dimasukkan. Karena kan, ini kan juga amplopnya tidak terlalu besar. Jadi, supaya mencegah, supaya dia tuh tidak menarik amplopnya ke atas karena dia tumbuh, ya kan. Itu malah jadi akhirnya tidak ter-cover nanti si tongkolnya. Oke, kita lanjut. Oke, ini saya tadi tekankan lagi ke sini. Sebentar. Nah, ini adalah tassel. Nah, tassel biasanya dimulai dari sini dulu, dari yang besar terlebih dahulu. Nah, dia akan mulai berkembang terlebih dahulu. Kalau saya, biasanya setengah dari sini dia sudah mengeluarkan antar, berarti hari itu dia harus ditutup untuk polinasi besokannya. Kenapa seperti itu? Karena nanti dia sudah cukup. Karena kalau dia di sini setengahnya sudah muncul antarnya, maka besok dia akan muncul setengah lagi. Nah, antar ini dia bisa sampai tiga sampai lima hari. Jadi, tergantung jenis galurnya. Ada yang bisa tiga hari, ada yang bahkan bisa juga cuma dua hari itu bisa. Karena itu biasanya penting bagi seorang breeder, dia untuk mengenali galur mereka sendiri. Jadi, saya bisa tahu nih, oh kalau galur ini dia dua hari. Galur ini dia biasanya lima hari. Karena itu nanti kita akan catat berapa harinya informasi itu menjadi penting. Nanti saat membuat hibrida, berapa split plantingnya. Kenapa split planting? Nanti saya jelaskan lagi berikutnya. Pelan-pelan. Nah, biasanya kalau di kami itu warna paper putih ini transparan. Nah, mencegah supaya tidak ditarik kayak tadi. Kalau ditarik seperti itu, itu bahaya. Nanti bisa jadi itu terkontaminasi oleh polen yang lain. Jadi, tekniknya benar-benar harus detil sekali. Bahwasannya tidak boleh ada polen lain yang bisa membuahi si silking tersebut. Oke. Kita lanjut, ya. Nah, proses yang ini, ini biasanya dibilangnya kalau bahasa biasa orang bilang sunat. Nah, tapi kalau itu bilanya kastrasi. Nah, kenapa dikastrasi? Apabila polen yang kita inginkan dia sudah cukup banyak, sudah mulai. Sedangkan ini masih belum juga mengeluarkan silking, maka itu biasanya kita potong. Untuk dia mempercepat proses mengeluarkan rambut. Nah, seperti itu. Nah, proses yang ditunjukkan di sini tadi, saya bisa katakan saya tidak rekomendasi untuk itu. Kenapa? Karena tadi sudah ada, lalu kita copot, kita potong. Kalau saya kurang setuju, biasanya memang dia belum ada rambutnya, baru kita potong. Supaya benar-benar mencegah sekali dia tidak terkontaminasi oleh apapun. Dan saat proses pemotongan pun harus disungkup. Jadi dalam artian, si kertas putih itu harus menutupi supaya dia tidak boleh dipolinasi oleh polen lain. Nah, itu triknya kalau untuk polinasi di sini. Kita lanjut. Nah, tadi dikatakan polen shading, shading polen, itu biasanya terjadi di pagi dan dia butuh matahari. Jadi, kalau misalnya kita produksi di musim hujan, wah itu benar-benar harus pas sekali. Jadi, karena waktunya pendek. Karena biasanya kan kalau kalian tahu di Malang itu biasanya jam 12 sudah hujan, kan? Sebelum jam 12 itu sudah harus selesai polinasinya semuanya. Nah, itu kenapa harus seperti itu? Karena memang polennya itu harus bisa keluar dengan adanya matahari. Kalau dia tidak ada matahari, dia biasanya polennya keluarnya hanya sedikit. Dia butuh untuk merekas supaya melepas antaranya supaya pecah. Seperti itu. Nah, ini triknya. Makanya kenapa pagi hari biasanya polinator atau saya sebagai breeder sendiri harus menutup bunga betina secepatnya. Bunga betina terlebih dahulu silkynya ditutup. Setelah itu nanti polinasi dimulai sekitar pukul 8 atau pukul 9, tergantung dari matahari. Kalau mataharinya sudah cukup, terik, biasanya ada yang kita belum bungkus, kan? Nah, itu kita goyangkan, kita lihat, oh sudah keluar. Kalau sudah keluar, biasanya yang lain juga sudah keluar. Seperti itu. Nah, ini skill banget. Seperti ini benar-benar teknik sekali. Maka ini sebetulnya kalau misalnya kita tidak pandemik, mungkin saya akan bawa adik-adik sekalian. Ayo kita ke sinjenta. Saya ajarkan bagaimana cara polinasi, bagaimana cara menutup bunga betina. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara menutup ya. Jadi menutupnya harus seperti ini, ditutup semuanya, lalu nanti dipakai stapler dia aja. Dibentuk segitiga seperti itu untuk bisa ditutup. Setelah itu, baru di stapler. Nah, ini pentingnya, kenapa tadi harus membawa spidol. Karena di sini nanti akan tertulis, dia female-nya apa, male-nya apa. Jadi nanti tidak akan tertukar. Tuh, jadi kita sudah tahu dia di crossing dengan apa di tanaman tersebut. Nah, tadi dilihat kan, dibilang ladies first. Jadi kalau kalian lihat pedigree, lihat dia itu female dengan male. Female selalu yang pertama. Male itu yang kedua. Itu aturan baku. Mau di simit, mau di Meksiko, mau di Brazil untuk jagung. Female first. Selalu seperti itu. Jadi kalau pedigree-nya kamu lihat di depan, itu pasti female. Belakangnya pasti male-nya. Oke. Itu ada aturan baku, aturan baku seluruh dunia. Untuk yang jagung. Staple bagu ketika Anda memasukannya, membantu Anda menikmati proses Anda di bawah jalan. Dan datang bisa membantu Anda mengetahui bagu yang hanya memasukannya, dan bagu yang hanya memasukannya. Dan bagu yang memasukannya hari ini. Tempat bagu di atasel. Tunggu di half di bawah dan di bawah di bawah di bawah, yang akan menjaga polen dari jalan. Staple bagu untuk memasukannya di tempat. Jika buah terlalu terlalu terlihat untuk menunggu, Anda bisa memasukannya di bawah 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 di bawah. Nah, tadi the next morning berarti nutupnya kapan? Nutupnya biasanya jam 2. Nah, jadi memang proses satu hari itu panjang. Pagi sudah harus bersiap dengan menutup bunga betina untuk di cover. Dibungkus oleh yang tadi, ampla berwarna putih. Lalu jam 8 sampai sekitar jam 11, tergantung banyaknya pekerjaan, itu harus dipolinasi. Karena sudah siap untuk polinasi. Nanti biasanya istirahat sebentar, lalu jam 2 kita kembali untuk membungkus bunga jantan. Saat bungkus bunga jantan itu biasanya dihitung berapa bunga betinanya. Bunga betinanya misalnya hari ini 100, maka kita akan tutup 100. Tetapi biasanya akan di spare ditambahkan 10%. Jadi 110. Kenapa 10%? Karena takutnya ada yang patah. Kadang-kadang kalau pas saat kita mau mulai polinasi, kita mau panen polen, paginya itu patah malahan. Kita mau polinasi malah patah, itu jadinya akhirnya tidak terpolinasi. Biasanya kalau dihitung 100, maka kita akan tutup 110. 10%-nya. Seperti itu. Nah, kenapa harus sore? Karena sore itu polennya sudah tidak viable lagi. Polen tadi dijelaskan di video ini, polen itu hanya bisa bertahan beberapa jam. Dari penelitian bahwa jagung itu bisa hanya cuma 6 jam. 6-8 jam. Setelah itu dia tidak akan viable. Nah, karena itu nanti saat dia menutup, itu biasanya polennya harus dikeprok dulu semuanya. Karena itu udah polen mati. Nah, kenapa harus dikeprok? Karena besok apabila kita panen, itu adalah polen yang memang pecah di hari itu. Jadi, polennya benar-benar sangat viable. Jadi, bukan false pollen. Dalam artinya false viable. Seperti itu. Jadi, memang itulah kesibukannya polinator, atau nanti kalau adik-adik sekalian pengen jadi breeder, atau pengen perusahaan sendiri, itu pasti juga harus melakukan demikian. Harus tahu bahwasannya kapan harus menutup, kapan harus mempolinasi, karena pekerjaannya itu cukup berangkai. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kalau saya, saya tidak berani seperti ini. Ini bahaya sekali kalau saya. Kalau saya, biasanya dia ada teknik sendiri, di mana dia akan kita sungkup, sebelum akhirnya nanti dipolinasi. Nah, kalau seperti ini, bahayanya adalah nanti bisa polen lain, bisa masuk ke dalam sini, dan akhirnya mengkontaminasi yang cukup besar. Kecuali kalau bagian atasnya, tassel kan di bagian atas. Nah, dia sudah di-tasseling, alias dipatahkan tasselnya. Saya bisa katakan, silahkan menggunakan demikian. Tapi kalau saya lebih prefer untuk tidak. Oke, kita lanjut ya. Jadi, tadi belakangnya diceklek di stapler. Nah, kenapa harus di stapler? Biar nanti dia enggak, kalau kena angin, dia enggak terbang si minyak kertasnya. Nah, ini dia. Ini proses paling komplikasi. Yaitu, dia akan dimasukkan dalam satu karung yang sama, apabila dia dari persilangan yang sama. Apabila tidak, dia akan masuk di persilangan yang berbeda. Karungnya sendiri, itu juga harus dilabelkan. Seperti itu. Kalau yang sekarang, rata-rata memakai barcode. Jadi, saat prosesing, dia akan di barcode, dia akan langsung masuk ke dalam sistem. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah dryer. Nah, biasanya dimasukkan ke dalam dryer untuk dikeringkan terlebih dahulu. Karena biasanya kalau kita panen, itu biasanya masih basah keadaan kernelnya. Makanya dikeringkan terlebih dahulu, baru nanti akhirnya dipipil, di shelling. Ada mesin shellingnya sendiri juga ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi nih. Ini biasanya inbrednya seperti ini, nanti hybridnya dia tinggi. Nah, ini yang saya mau tunjukkan. Ini adalah area orang production. Nah, kalau adik-adik lihat semuanya, yang satu, dua, tiga, empat ini, di tengahnya ada tassel, ya kan? Nah, ini biasanya digunakan oleh orang production, orang produksi itu untuk membuat hibrida skala besar. Jadi, kalau skala besar nggak bisa pakai hand polinasi. Kalau pakai hand, berapa banyak polinator yang harus dikerahkan? Karena itu biasanya kita memakai kekuatan angin. Nah, caranya bagaimana? Ini tadi. Jadi, empat female akan dikawinkan oleh satu male. Satu male. Makanya kenapa di sini terlihat ada satu baris, lalu ada empat, nanti dia berikutnya ada satu male lagi. Jadi, nanti harapannya satu male akan membuahi dua female. Seperti itu. Nah, ini dilakukan oleh orang produksi. Jadi, pemuliha tanaman bukan cuma bisa jadi breeder, tapi bisa juga nanti jadi manager production. Seperti ini. Dia harus pintar untuk melakukan yang namanya split planting. Nah, split planting itu adalah dia itu harus ditanam berapa hari setelah female-nya, agar tercukupi jumlah polennya. Nah, umumnya biasanya 0 itu dinyatakan betina, 2 sama 4 itu biasanya male-nya. Seperti itu. Jadi, 0 itu selalu di betina, di female-nya. Nah, nanti ini dia akan terkolinasi secara pakai angin. Nah, untuk yakin berapa split planting-nya, biasanya ada percobaannya. Nah, itu dilakukan oleh riset orang produksi. Nah, jadi kan bukan cuma jadi breeder kan. Ada lagi riset orang produksi, nanti dia mengelola seperti ini, agar orang di lapangan itu berapa tahu berapa ininya, berapa split planting-nya. Jadi, nanti hibridanya pas, terbentuknya pas. Jadi, nanti nilai untuk produksi juga cukup tinggi. Oke. Nah, ini dilarang untuk ada sekitar lain adalah jagung. Jagung yang lain. Kenapa? Karena nanti ini bahaya. Ini bisa dibuahi oleh male yang lain. Karena itu biasanya ada isolasi. Harus diisolasi bahwasannya hanya jagung ini saja yang ada di sekitarnya. Nah, tapi isolasi waktu juga bisa. Nah, jadi misalnya setelah 30 hari baru tanam. Karena kalau sudah 30 hari, otomatis ini sudah tidak viable silking-nya. Viable untuk menerima polon sudah tidak mampu lagi. Tapi itu jarang dilakukan. Biasanya paling aman adalah diisolasi dari jagung yang lain. Jadi, tidak boleh ada jagung di sekitarnya. Nah, ini kerjaannya orang produksi seperti ini. Nanti setelah mereka terima dari kita, baru setelah itu nanti orang produksi akan secara massal memproduksi semuanya. Tidak lagi pakai hand polinasi karena itu berbahaya. Karena itu akan memakan ongkos yang cukup besar. Maka digunakan oleh angin di sini dengan bantuan angin. Kita lanjut ya. Nah, lihat. Ada polon producing male row. Ada seed producing female rows. Jadi, memang seperti ini bentuknya. Nah, jadi nanti kalau kalian lihat di jalan, loh kok ini taselnya ada? Ini pasti lagi produksi. Jadi, itu biasanya lahan-lahan yang disewa oleh orang-orang produksi untuk memproduksi hibrida. Jadi, tidak semua jagung hibrida. Ada juga petani-petani yang memang diususkan untuk petani produksi. Nanti ini dijual ke perusahaan yang memang sudah bekerja sama dengan dia untuk membentuk seperti ini. Seperti itu, ya. Jadi, bukan cuma tentang hibridanya, tetapi ternyata juga ada petani kok yang menanam galur seperti ini untuk membantu seperti kami, sinjenta, supaya bisa produksi skala besar. Apakah harus empat ini satu? Nah, itu tergantung nanti dari resepnya. Bisa juga lima, juga bisa satu untuk lima. Bisa kalau memang polonnya memang bagus sekali. Nah, yang diinginkan selalu female-nya lebih pendek daripada male-nya. Selalu seperti itu. Tetapi, kadang-kadang yang bisa juga itu nanti diakalin. Soalnya yang penting adalah tasselnya tidak melebihi dari si tasselnya harus lebih tinggi dibanding dengan si ear-nya. Selalu seperti itu. Ini proses detasseling. Detasseling itu adalah dia mengambil polennya, mengambil polen si betina. Mengambil anter si betina, tassel si betinanya diambil. Kenapa tadi? Mencegah supaya terjadinya selfing. Karena kalau dia sampai jatuh nanti ke silking, nanti dia akan menjadi selfing. Karena itu harus di detasseling. Jujur, ini adalah proses yang terjadi di Amerika dan kita tahu dia sudah mekanisasi, tapi di Indonesia rata-rata masih membutuhkan pekerja untuk melakukan detasseling. Jadi mungkin ke depannya, kalau ada yang tertarik untuk mesin, monggo dibutuhkan sekali untuk generasi-generasi berikutnya. Ibaratnya kita bisa menggunakan mesin untuk proses seperti ini. Karena ini skala besar. Kalau skala besar, semakin banyak pekerjanya, maka ongkos untuk memproduksinya akan semakin mahal. Nanti pada akhirnya petani hibrida harus bisa jadinya juga akan mendapatkan benih yang mahal. Karena memang proses ini kualitinya juga dijaga. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih telah menonton! 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 proses implementasi daripada polo-polinasi sendiri itu sebetulnya kan sains ya. Nah, ternyata ini bisa digunakan di sini untuk menjadikan hibrida, lalu dijual dan akhirnya bisa menguntungkan baik itu untuk petani maupun untuk perusahaan yang ada. Kita berhenti dulu di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak. Nanti baru kita lanjut ke double haploid. Monggo, silakan. Oke, silakan. Ada-ada mahasiswa yang mau bertanya. Ini tadi menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan Bu Devi. Jadi kebetulan sekali Bu ini kami untuk praktikum itu juga mengenai persilangan. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tentu akan sangat membantu kami untuk memberikan informasi bagi adik-adik seperti itu. Ya, silakan yang mau bertanya bisa resen atau di chatroom ya. Silakan. Ya, izin bertanya. Silakan. Di Johannes. Baik, izin bertanya Bu sebelumnya. Saya Johannes dari kelas O. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi di pembahasan Ibu di awal tadi ada menjelaskan ketika polinasi itu ada persiapan yaitu dengan pemilihan dari merek, bukan merek sih kayak pemilihan bahannya. dan tadi Ibu ada sebutkan juga tentang super elite gitu ya Bu dari si indukannya. Yang ingin saya tanyakan seberapa besar terbantu kita nanti ketika polinasi, ketika kita memilih bahan-bahan yang memiliki kualitas yang unggul seperti super elite ini. Biasanya galur itu dikatakan super elite itu kalau dia sudah ada produknya di pasaran ya. Jadi produknya sudah dijual dan salah satu galurnya itu pasti disebutnya super elite. Karena memang untuk sampai pada tahap dijual itu dia harus melewati tahap yang panjang. Makanya kenapa dibilang super elite. Nah, jadinya super elite ini kadang-kadang ada yang nyusahin ada. Makanya ada cerita katanya kalau hibrida yang bagus itu biasanya susah diproduksi. Tapi itu masing-masing orang kan beda-beda ya ceritanya. Jadi tadi kenapa milih? Karena memang kalau breeder kan harus pilih ya. Dia misalnya aku maunya hibrida yang tahan tapi juga yieldnya tinggi. Kamu nggak bisa dapat dua-duanya. Biasanya itu dari dua individu yang berbeda. Makanya pilih. Misalnya female-nya mau yang tahan, male-nya tidak tahan tapi yieldnya tinggi. Nanti kita berharap hasil dari keduanya hibridanya akan memiliki yang tahan tetapi hasilnya tinggi. Nah, makanya itu kenapa pilihan itu harus tetap ada. Biasanya breeder itu bermainnya di situ. Cukup jelas? Berarti, Bu, dari yang female dulu yang kita tentuin ya, Bu. Baru yang ke male-nya gitu. Oh, nggak. Bisa dua-duanya. Terserah. Bisa juga kamu maunya male-nya itu yang ini karena male-nya itu bagus, tinggi terus dia banyak dan dia juga high yield kok atau misalnya dia tahan kok. Female-nya kita cari yang high yield karena yang ini udah tahan kan lalu kita ganti dengan yang apa namanya yang high yield female-nya. Bisa seperti itu. Jadi, memang harus breeder sendiri kan seperti KUA ya. Ini cocoknya sama siapa ya dia gitu loh. Seperti itu. Baik, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Iya. Ini ada lagi pertanyaan. Dari Robby. Dari Robby mungkin bisa disampaikan secara langsung di kelas apa ya? Ini pertanyaannya pada sungkup apakah dapat dengan menggunakan plastik. Iya. Exactly. Nah, gini ya. Saya cerita nih di Indonesia itu jujur untuk yang tadi kertas polinasi yang berwarna putih itu sangat mahal. Sangat mahal. Jadi, beberapa perusahaan dia memakai plastik. Benar. Nah, hanya kelemahan plastik itu biasanya dia jadinya agak sedikit basah. Bahkan sangat basah karena kan dia kan berembun ya. Kena panas ya kan. Lalu akhirnya dia berembun. sebetulnya paling bagus itu memang sebetulnya ada kertas. Nah, cuman balik lagi. Tadi karena kertasnya itu sangat mahal, kita harus menghitung ongkos untuk produksinya sendiri. Karena itu biasanya rata-rata bisa juga memakai plastik. Yang penting itu sebetulnya intinya dia tersungkup dan dia terlihat. Seperti itu. Untuk faktor ibaratnya, nanti dia akan sedikit berair karena dia dia kena panas itu faktor minimal kalau saya bisa bilang. Minimal sekali seperti itu. Tapi memang bisa memakai plastik. Berarti ini dulu pernah lihat ini pakainya plastik. Iya, Bu. Itu bisa. Itu tidak ada masalah. Di kami pun kami pakai plastik karena jujur aja memang itu untuk yang memakai berwarna putih itu mahal dan kita harus import. Nah, jadi mungkin nanti startupnya bukan cuma startup tentang ini tapi startup tentang alat-alat polinasi itu pun juga penting buat kita semua supaya kita tidak banyak kebanyakan import karena import itu juga mahal. Oke, ada lagi? Ya, Bu. Dari Maria Yohana. Sebelum ada video tentang strategi bedidin dengan mengulangkan angin di mana jantan dan bedina disusun secara berbaris perbedaan antara bedi jantan dan bedina pada jantan itu bagaimana ya, Bu? Oke. Biasanya itu kalau orang produksi dia biasanya akan dia tandai. Jadi, karena misalnya 0, 2, 4 berarti 0 misalnya dia nanam di hari Senin maka nanti hari Rabu dia baru menanam jantan pertamanya hari Rabu. Ya kan? Karena kan 2 hari 0 berarti sasa Rabu. Lalu nanti ke hari keempatnya itu hari berarti hari Jumat. Ya kan? Hari Jumat itu nanti dia akan tanam mil yang kedua yaitu yang 4 harinya. Nah, biasanya itu disusun biasanya itu memang ditandain saja dipatok. Dikasih patok itu untuk yang pejantannya. Seperti itu. Oke. Jadi, nggak pakai teknik ini simple aja. Pokoknya pakai patok nanti terlihat bahwasannya itu ada sela di situ. Karena kan juga jagung kan biasanya 70 kali 20 kan. Nah, nanti ada 70 dia yang dia lowong di situ. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ini ada lagi, Bu. Dari Mokhtar Kauzi. Apakah mungkin jika bunga jantan jagung yang masak terlebih dahulu daripada bunga betinanya diambil lebih dulu? Baru kemudian nanti dipolinasi saat bunga betina sudah masak, Bu. Apakah jika bunga jantan jagung masak terlebih dahulu daripada bunga betinanya diambil lebih dahulu baru kemudian? Disimpan. Disimpan ya, maksudnya. Iya. Ini nggak bisa seperti itu. Jadi, kalau di jagung, kalau misalnya jantannya keluar duluan, betinanya dia belum siap. Nah, biasanya itu kami kastrasi, kami sunat. Pertama. Kedua, ada faktor lain yaitu air. Biasanya yang bagian betina itu akan diairin. Karena itu akan memicu cepat untuk segera dia mengeluarkan silking. Seperti itu. Walaupun itu kecil ya, kemungkinannya. Paling cepat itu memang kastrasi. Jadi, kalau dikastrasi, dia kan ibaratnya membuat jalan silking itu lebih pendek. Seperti itu. Nah, itu tidak bisa pakai disimpan itu nggak bisa. Tidak bisa. Nah, bagaimana cerita kalau kebalikannya nih? Silkingnya sudah keluar, antarnya belum keluar-keluar. Ada juga tasnya seperti itu. Jadi, terbalik. Nah, kalau kayak gitu, biasanya kita pakai tongkol kedua. Mudah-mudahan galurnya ada tongkol kedua. Kalau nggak ada, dalam artian itu pasti akan gagal produksinya. Nah, biasanya ada tongkol kedua. Tadi, cara memotong, tapi ingat, kalau tongkol kedua dipakai, tongkol pertama harus dimatikan, alias diambil. Jadi, tidak boleh dipertahankan. Karena biasanya, seluruh makanan akan jatuh ke tongkol pertama. Nah, cara mematikan itu tadi, yang ada di video, dia dari samping dimatikannya. Jadi, supaya tidak merusak si daun yang ada di dekat silkingnya. Nah, itu proses. Jadi, kita bisa tahu nih, ini nggak cocok, ini bakalan. Berarti, tongkol kedua harus segera ditutup, tongkol pertama matikan. Seperti itu. Jadi, ada trik-triknya. Jadi, kadang-kadang breeder itu juga spread plantingnya meleset. Kayak saya paling sering meleset. Jadi, saya kasih, misalnya, ke orang produksi 0, 2, 4. Ternyata meleset di 3 sama 5. Nah, itu jadinya nanti nggak niking. Kalau nggak niking, nanti banyak bogang, betinanya. Terus juga, pada akhirnya, nggak terbentuk polinasinya. Seperti itu. Jadi, ada dua cara seperti itu. kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada lagi, Bu. Dari Alia Aulia. Apa saja yang sering ditemui ketika polinasi selain pengaruh waktu polinasi dan umur polen terhadap hasil dunia? Oke. Apa yang sering ditemui selain pengaruh waktu polinasi dan umur polen? Kalau umur polen itu kan sebetulnya gini. waktu polinasi ya, biasanya kalau kita lewat biasanya nanti dia jadinya tuh udah nggak viable. Lalu, kalau umur polen benar, tadi kalau misalnya kita kelewat, ya otomatis yang keluar tuh malah antar doang, antar sisa. Bukan ini, bukan bukan lagi fresh polen ya. Kalau bisa bilang fresh polen. Nah, apalagi kendalanya ketiga itu adalah teknis dari si polinator. Pertama, tangan kalian tidak boleh masuk saat polinasi. Jadi, dia harus di luar ada di bungkus. Kenapa? Ingat, tangan kalian itu megang banyak polen yang kita nggak tahu ada apa di dalamnya. Nah, makanya jadi tekniknya itu juga harus diperhatikan sekali bahwasannya teknik polinatornya sudah benar atau tidak. Nah, kalau yang mau jadi breeder, kalau nggak lulus polinasi, dia nggak akan bisa jadi breeder. Kenapa? Karena kalau nggak, nanti dia ada kontaminasi, dia nggak tahu di mana letak kontaminasi. Ternyata kontaminasinya misalnya polinatornya itu ternyata sering megang bagian ujung. Kita nggak tahu. Seperti itu. Saat kita uji dengan marker, loh kok ini bukan bapaknya, loh kok ini bukan ibunya, gitu. Nah, itu seperti itu, itu bahaya sekali. Kayak gitu. Jadi, skill dari polinasi, polinatornya itu sendiri dan skill dari breedernya yang harus mengajarkan si polinator itu juga harus sangat tinggi. gitu loh. Jadi, makanya biasanya kalau saya dulu, saya ingat, 6 bulan saya pelatihan, benar-benar ngepolinasi terus dari pagi sampai sore. Itu harus saya jalanin. Sampai breeder senior bilang, kamu lulus. Kamu sudah bisa dinyatakan bahwa artian saat hasil polinasi saya diuji ke marker dan itu 90% atau 98%-nya oke. Nah, itu baru bisa dinyatakan lulus sebagai breeder awal. Masih breeder awal itu. Nanti dia bisa untuk mengajarkan polinatornya dia. Gitu. Seperti itu ya. Jadi, memang itu tahap pertama krusial, penting banget bahwasannya tidak boleh masuk tangannya. Apalagi, terus kapan dia harus timing untuk dipolennya dibungkus. Kadang-kadang setengah, tapi ternyata besokannya itu lambat. Dia tidak mau muncul lagi di tasel besarnya. Ini kenapa ya? Nah, itu tergantung si breedernya. Makanya breeder sering ke lapangan harus lihat. Oh, enggak. Ini untuk yang ini, untuk galur ini, nanti bisa dua hari, tiga hari lagi baru dibungkus. Bisa seperti itu. Jadi, karakter-karakter itu hanya si breedernya yang tahu biasanya dan polinator yang bisa saya katakan polinator kelas A. Dalam artian dia memang bagus. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? dari Eki Ahmad. Biasanya perusahaan bekerjasama dengan petani untuk produksi benih berita. Misalkan pada Jagung, apakah ada percaratan untuk benih produksi petani bisa diterima oleh perusahaan? Apakah ada pengujian yang dilakukan atau cukup dengan pengawasan saat proses produksi? Kalau PT Sinjenta syaratnya adalah benihnya dari kami. Itu sudah pasti. Karena kan untuk produksi ya. Benihnya harus dari kami. Nah, lalu nanti biasanya kalau ada penyemprotan-penyemprotan yang memang lebih intensif itu biasanya juga ditanggung oleh kami. Sisanya adalah penyemprotan biasa dari petani tersebut. Dan otomatis itu nanti kami ambil hasilnya. Seperti itu. Jadi, nanti kami ambil hasilnya dijual ke kami dengan harga yang pantas. dalam artian dari pertama itu sudah berapa kesepakatan harganya. Misalnya satu kilo nanti satu kilo benih keringnya eh enggak satu kilo jungle-nya maksudnya year-nya bersama itu kami ini misalnya 3.000 atau 4.000 itu udah dari awal sudah dibicarakan oleh perusahaan biasanya seperti itu untuk produksi. Oke. Lalu ada lagi kira-kira? Yang terakhir, Bu. Ini ada biasanya hasil produksi dari polinasi yang mengalami kegagalan tidak dapat digunakan atau masih dapat digunakan sebagai bahan produksi yang bermanfaat lainnya. Oke. Kalau bicara produksi masal kalau ternyata tidak lulus uji kualiti mohon maaf itu harus dibuang. Karena itu makanya biasanya yang terjadi orang produksi itu ada tim kualiti sendiri yang harus mengawasi. Apakah di lahan itu memang sudah benar betinanya benar dikawinkan hanya itu dia harus diisolasi tidak ada jagung lain. Karena kalau ada jagung lain kemungkinan nanti dia tidak akan lulus uji S&P tahu ya S&P apa ya tentang marker ya pasti tahu karena itu menjadi uji kualitinya seperti itu. Nah lalu kalau tadi itu pertanyaannya sebentar saya cek lagi nah kegagalan tidak ada nah biasanya itu kalau untuk breeder dia nih kalau breeder biasanya memang pasti kami buang tetapi harus ada evaluasi kenapa karena kalau kita gagal polinasi itu berarti waktu untuk menghasilkan hibrida barunya akan terlambat jadi breeder itu kan bertugas untuk meng-create produk-produk baru dengan cepat kan nah makanya itu jadi kalau misalnya dia dia breeder itu biasanya gini satu tahun aja itu berharga jadi kalau misalnya di tahun di musim itu ternyata gagal produksinya kita harus mulang lagi kan di musim depan nah itu berarti ada 6 bulan jet lag di situ ada 6 bulan yang ibaratnya kosong gitu karena kita gagal harusnya kita sudah mulai melakukan uji coba uji coba lanjut seperti itu jadi pada akhirnya kalau yang gagal itu memang kalau dibilang orang sebetulnya trial gagal yang paling mahal trial yang paling mahal itu adalah trial gagal jadi percobaan gagal itu yang memang paling mahal gitu oke berikutnya ada lagi oh masih ada satu oke dua lagi ibu iya dari zen saat polinasi kantong dari bunga jantan ditutup ke tongkol dari cara tersebut apakah terdapat bunga jantan di kantong coklat tersebut atau serbuk dari polen sudah berada dalam kantong oke serbuknya biasanya sudah ada di dalam kantong karena saat kita saat kita anggap misalnya misalnya ini kan ya anggap ini misalnya si bunga bunga jantan ya itu biasanya diprok nah diprok itu nanti dia sudah ada di dalam situ nah kan nanti kan dia agak sedikit bending kan kita bending gini nah nanti dia udah ada di sekitaran di dalam di dalam di dalam amplop coklatnya nanti baru setelah itu kita polinasi saat kita polinasi itu biasanya nanti di shaking di shaking jadi keras tetapi harus lembut karena kalau enggak nanti kalau kita terlalu keras dan kasar itu malah jatuhnya si polennya itu tidak tepat di bagian silkingnya malah jatuhnya kemana-mana akhirnya seperti itu makanya ini emang paling enaknya praktek nih sayangnya gak bisa praktek kita ya oke kita lanjut lagi ya ada primah 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 tanya bu ya silahkan di ya bu saya ingin bertanya kebetulan saya disini lagi nanam produk singgenta NK Sumo sama NK gak saya juara ya wah makasih nih ada yang pakai produk yang NK Sumo itu produktivitasnya tinggi tapi dia rentan kena bulai nah sedangkan yang juara itu dia produktivitasnya masih di bawah Sumo tapi agak tahan sama bulai apakah singgenta bisa mendapatkan atau membuat varietas baru yang bisa double ini ya maksudnya dua-duanya produktivitasnya bagus terus tahan bulai karena bulai termasuk yang yang apa ya merugikan sekali sih jual tangan seperti itu bu apakah singgenta bisa karena saya beri dulu saya bisa bilang bisa tapi memang butuh proses ya jadi balik lagi tidak ada galur yang sempurna tidak ada hibrida yang sempurna jadi kita maksudnya nanti anda saya semuanya ya saat menjadi breeder jelas itu harus membangun galurnya terlebih dahulu karena memang hibrida nanti akan ada di tangan petaninya bukan di tangan kita jadinya makanya proses-proses yang breeding yang saya lakuin sekarang itu berarah ke sana jadi harus bisa yieldnya tinggi tetapi juga tahan penyakit bule tahan penyakit busuk batang tahan penyakit banyak penyakit di Indonesia itu oke sumber banyak penyakitnya nah tapi yieldnya tidak boleh tergerus karena biasanya ada cerita resistance to the disease resistance also to the yield jadi dapat lah akhirnya yieldnya juga resisten alias tidak mau high yield gitu ya tetapi dia nya resisten to the disease gitu loh seperti itu jadi memang proses-proses itu nah saat pencarian proses tersebut ya emas itu biasanya disitu butuh yang namanya tadi kalau sekarang jaman sekarang itu saya pernah jelaskan sekarang jaman sekarang itu lebih ke arah precision breeding jadi seleksi bukan cuma di lapangan tetapi bisa secara genom ya kan secara genetiknya juga dilihat seperti itu nah sekarang disitulah tahap kita mulai belajar jujur saya mau cerita nih ya S3 saya saya itu sekarang S3 di UB saya ambil tentang genome wide association studies jadi tentang bagaimana kita bisa membaca genome tersebut untuk bisa berasosiat nantinya dengan linkage dengan marker bukan lagi genetic mapping itu sudah left behind sekarang masuk lagi ke genome wide association studies mungkin berikutnya nanti ada lagi seperti misalnya gene editing ada lagi genomic selection banyak jadi jujur saya bisa dikatakan itu cukup sulit di saya untuk yang genome wide association studies tapi saya yakin 10 tahun ke depan nanti yang saya sekarang S3 itu untuk jadi S3 besok jiwas itu akan menjadi mungkin S1 yang mengerjakan bukan lagi kita karena itu sekarang proses untuk menuju itu yang masih sendiri kalau saya bisa katakan di industri sudah mulai mengarah ke genome semuanya makanya kita harus banyak belajar tetap dasarnya kita harus tahu secara konvensional kita harus tahu tetapi berikutnya pengembangannya untuk bioteknya karena biotek itu adalah tools untuk mempercepat proses-proses yang kita lakukan oke terus ini satu lagi apakah singgenta tidak membuat varietas tebon untuk pakan ternak yang berger atau apa gitu karena kan rata-rata pipil ya kalau kami biasanya gini ada beberapa petani itu minta yang stay green stay green itu dalam artian gini kelobotnya daun kelobotnya mas tahu kan daun kelobotnya itu sudah coklat tetapi batang itu sama daun-daunnya itu masih hijau itu dibilangnya stay green nah itu biasanya dipakai untuk kasih makan sapi nah itu ada nah produk singgenta ada yang demikian juga seperti itu jadi tergantung ini ya tergantung permintaan petani gitu loh nah biasanya itu akan menjadi nilai jual sendiri untuk kami biasanya kan kalau tim marketing akan nambahin nih dev ini yieldnya udah bagus nih terus agak kurang tahan nah boleh kita apa lagi jualannya oh ya stay green oke stay green seperti itu jadi kalau dibilang apakah singgenta fokus ke situ enggak juga semuanya ke high yield lebih ke arah yield semuanya dan ketahanan otomatis itu menjadi kalau ibaratnya wanita tuh makeupnya itu ya ketahanan itu seperti itu ya oke oke terima kasih ya ada lagi kira-kira wah kayaknya banyak yang tertarik ya ada lagi bu yang terakhir ini sepertinya dari Wahyu silahkan deh sebutkan kelas ya baik bu terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya nama saya Wahyu Satria dari kelas B agro ekoteknologi UB saya disini izin bertanya mengenai tadi di proses polinasi sendiri itu kan tadi membutuhkan beberapa alat seperti kertas dan tadi ada dua jenis kertas yaitu yang putih dan juga yang coklat nah itu tadi kan untuk persiapan dari polinasi itu sendiri dilakukan pada pagi hari benar dimana pada pagi hari itu kan ditutup terlebih dahulu nah yang ini saya tanyakan nah itu apakah dari misalkan kita kita ini seorang breeder seperti itu kan awalnya harus jadi polinasi yang pintar polinasi dulu gitu ya benar nah itu kalau misalkan ya kita kan gak tahu kan kondisi alam ataupun kondisi lingkungan kita itu mendukung atau tidak untuk dilakukan polinasi itu sendiri itu bagaimana seorang yang ingin melakukan polinasi tersebut dalam menghadapi lingkungan seperti misalkan itu tadi bahannya kertas dengan kertas itu kan tidak tahan dengan hujan gitu nah itu solusinya bagaimana bu kalau misalkan itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari segi cuaca atau lingkungan seperti itu bu oke makasih ini adik ini cocok nih jadi orang production nih oke biasanya gini pas lagi biasanya itu yang paling challenge itu adalah musim hujan ya kan karena musim hujan kita tahu daerah Kediri daerah karena saya di Kediri ya Kediri, Malang itu bisa jam 1 udah hujan ya kan nah sedangkan itu dari kertas benar sekali biasanya kami itu kalau misalnya kita tahu nih sehari dua hari wah ini hujannya derasnya benar-benar ampun dan banyak yang patah misalnya karena kan itu kan kita kita tutup ya kalau kita tutup kan itu jadi lebih berat dan kalau kemasukan eh apa kalau disiram hujan otomatis dia akan lebih berat sekali itu si tasel harus menanggungnya kan nah biasanya pagi itu kan kelihatan patah kalau seperti itu kita ubah strategi otomatis biasanya kami pakaikan plastik di dalamnya jadi dibungkus dulu dengan kertas coklat lalu setelah itu kita pakaikan plastik supaya airnya tidak tidak apa ya airnya itu tidak bisa menembus si kertas karena kan sebenarnya biar kertasnya itu patah itu kan karena berat di airnya kan gitu loh berat di air karena dia kena hujan nah itu salah satu triknya itu yang pertama kedua ada juga biasanya gini kalau kita bungkus segi empat ini saya kasih contoh ya nih misalnya anggaplah anggaplah ini adalah si itunya ya kita bungkus gini ini kan jadi ada 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 kayak apa ya ini tuh cukup lebar ya kan nah makanya itu biasanya kami akan bungkusnya itu jadi di ini lalu ininya akan lebih gini jadi dibuat lebih kecil dibuat kelihatan engga jadi dibuat lebih kecil saya kayaknya harus ini ya stop video saya ganti virtual backgroundnya saya matikan oke jadi akan seperti ini nah kan kalau yang benernya kan tadi kan gini ya bentuknya bener tadi kan gini kan tapi ini kan ruang ini akan besar nah ini akan bahaya kalau misalnya itu dia akan patah ini karena dia memiliki ini yang lebih besar kalau kena air ya kan nah makanya biasanya kalau musim hujan saya tuh biasanya akan lebih kayak gini nah dia akan mengurangi sedikit luas permukaan seperti itu nah ini bisa disungkup oleh yang namanya nanti tuh apa namanya plastik seperti itu tapi biasanya sih saya lihat-lihat nih kalau memang biasanya kan kalau Januari Februari itu bener-bener hujannya tinggi sekali kalau hujannya tinggi memang harus pakai plastik tapi kalau hujannya tidak terlalu tinggi maka ini bisa dilakukan dengan cara ini nah plastiknya nanti kita buka pagi pagi itu harus buka dulu jadi sebelum kita bungkus buka paginya kenapa? karena nanti dia sinar mataharinya gak akan bisa masuk gak akan bisa buat ngeringin si polennya biar cepat dia pecah seperti itu makanya sibuk biasanya kalau musim hujan itu paling sibuk polinator itu adalah dia harus bukakan plastik-plastiknya lalu setelah itu tutup lagi ditutup bunga betinanya proses yang bunga betina lalu polinasi itu tidak boleh dilewatkan ada tambahan lagi itu membuka plastik si jantan supaya dia kena sinar matahari lalu nanti dia akan cepat untuk melakukan akan cepat pecah antarnya untuk polennya bisa kita dapatkan seperti itu mas biasanya memang challenge-nya banyak bukan hanya karena split planting yang tidak cukup misalnya 024 ternyata tidak cocok cocoknya malah minus malah bisa jadi minus jadi harus keluar duluan jadi minus 4 minus 2 baru 0 baru betinanya ditanam karena misalnya si pejantannya memang dia cukup lama untuk mengeluarkan polen lebih lama daripada si betinanya bisa seperti itu itu challenge-challenge seperti itu biasanya itu dimulai dengan note makanya kenapa breeder itu harus rajin mencatat jadi oke betina ini dia di 58 hari dia akan pecah 50-nya akan pecah 50 tanaman 50% tanamannya pecah antar atau pecah silking itu dicatat dicatat nanti berikutnya kita bisa lihat oke kayaknya ini yang ini 024 yang ini 035 yang ini minus 4 minus 2 0 gitu loh nah seperti itu mas biasanya itu challenge-challenge sendiri sama tadi kayak tadi yang saya katakan tidak cocok gak matching oke apa yang kita lakukan kalau misalnya polennya duluan ya kan maka segera di cut di cutnya gak bisa hari itu tunggu 2 hari baru nanti dia akan keluar si silkingnya makanya benar-benar diperhatikan bahwa ini udah keluar ini belum keluar gak akan kecapek ini potong langsung nanti jadinya dia saat sudah kan tadi yang saya katakan kan yang paling besar kan yang atas ya nah nanti yang sini sisaan ini bisa untuk polinasi untuk yang setelah di cut betinanya itu challenge-challenge sendiri mas saat nanti kalau menjadi breeder atau menjadi orang produksi yang membantu breeder untuk memproduksi breeder seperti itu oke iya sepertinya itu tadi terakhir ya bu dari wahyu satrio iya ini kayaknya kalau saya lanjutkan barangkali tadi masih ada sambungannya ini kalau saya lanjutkan nanti ini sampai jam berapa ya mbak Ika kalau boleh tahu sampai 12 lebih 10 bu wah kayaknya gak akan cukup gini aja nanti saya putarkan mungkin minggu depan kalau misalnya nanti ada pertanyaan nanti saya coba putarkan lagi minggu depan tapi kita nonton ya ini penting sekali untuk yang double upgrade makanya saya pengen banget adik-adik tahu tentang yang ini saya akan coba putar saja tapi keep pertanyaannya dulu ya nanti kita akan kita akan bahas nanti di session minggu depan yang baik ya kalau gak salah giliran saya ya tetap ya oke saya akan coba buka lagi kita akan tonton saja nanti pertanyaan tolong disimpan untuk minggu depan terima kasih terima kasih terima kasih it has only been in the last decade that suitable protocols have been developed for complementary steps such as haploid identification and artificial chromosome doubling today the in vivo haploid induction technique is routinely used in maze for large scale DH line development in both the public and the private sector the major advantages of the doubled haploid or DH technique are first DH lines are completely uniform after only two cropping summits second because of this complete uniformity the visual differences between individual DH lines are much clearer than between traditionally developed F3 or F4 families therefore it is easier for breeders to make their selection decisions doubled haploid production also called DH production requires four steps one inducing haploid two identifying kernels with a haploid embryo three doubling haploid chromosomes and four self-pollinating doubled plants the first step is the induction cross induces are specific lines that can induce haploid cymmet uses induces that are equipped with a dominantly inherited purple color marker expressed in the stalk and the kernels allurone and scutellum the latter two are used as endosperm and embryo markers respectively to distinguish kernels with haploid or diploid embryos technicians collect pollen from the haploid induces this pollen is then used to pollinate the female flowers of the donor plants the donor years are harvested some kernels will contain haploid embryos with only the donor parents chromosomes the majority however will be normal crossing kernels with diploid embryos these diploid embryos contain chromosomes from both the donor and the inducer parent normal crossing kernels are of no value for DH line production the ratio between haploid and crossing kernels is variable the induction rate is the number of haploid kernels divided by the total number of kernels harvested for example an induction rate of 10% means that an year with 300 kernels bears 30 kernels with haploid embryos an induction rate of 8-10% is common among currently employed inducer genitems the second step is distinguishing between kernels with haploid and diploid embryos this step requires a reliable phenotypic identification system at CIMIT we use a visual seed identification system the system is based on the dominantly inherited purple coloration of the kernels scutellum and allium which act as embryo and endosperm markers seed classification based on this system is easy to learn and requires no special equipment CIMIT distinguishes between three kernel categories category one contains kernels with non-colored embryo and non-colored endosperm these may have resulted from pollen contaminations or color inhibition category two contains all normal crossing kernels both embryo and endosperm have purple color this results from the dominantly inherited coloration present in the induces category three represents the kernels with haploid embryo the colored endosperm indicates that they are the result of an induction cross but the non-colored embryo signifies that the embryos contain only donor genome a typical relationship between the three categories looks like this on the left is a miniscule portion of contamination kernels the small quantity indicates a well-performed pollination with inducer pollen next is a large bag of F1 kernels 90 to 95% of all kernels may belong to this group the percentage depends on the inducer employed next are the haploids only this group will be used in double haploid line development a disadvantage however is that the marker system does not work in all genetic backgrounds for example donors that have purple colored kernels cannot be subjected to this color line so inhibitor genes here one copy of each chromosome is made so that the resulting plants are diploids and homozygous polchicine is a plant alkaloid it works as a mitotic inhibitor mitosis is the process of nucleus division in somatic cells after DNA replication the microtubules pull the duplicated chromatids towards the two poles the cell then divides into two daughter cells colchicine disrupts mitosis by binding to tubulin in this way the formation of microtubules and the polar migration of chromosomes is inhibited the result is a single cell with doubled chromosome number a fungicide treatment is applied to the kernels and they are placed in trays for germination each tray should be clearly labeled with an entry number the trays are covered with slightly perforated aluminium foil to simulate darkness subsequently the kernels are allowed to germinate for two to three days the germination room is kept at a temperature of approximately 26 degrees celsius and moderate humidity the trays are checked daily and moisture is applied if necessary the seedlings are ready for colchicine treatment once the coleoptile is approximately two centimeters mash bags and plastic labels are prepared seedlings with the correct coleoptile length are taken from the tray the tips of these seedlings are cut to ensure greater penetration of the colchicine seedlings are grouped into one mesh bag based on their entry number mesh bags containing the prepared seedlings are placed into a custom-made steel tank tap water is added to the tank until all seedlings are well submerged the water from the tank is then transferred to a measuring container to estimate the amount of colchicine solution necessary for this branch of seedlings staff working with colchicine must follow extreme safety measures they must wear protective clothing gloves and respiratory masks at all times an electric pump transports the colchicine automatically into the steel tank and minimizes human contact with this toxic agent employing a timer allows the treatment to start and stop automatically for example during the night after the treatment the solution is emptied from the tank in specially designated waste containers the seedlings are then rinsed with tap water residuals are also collected in special containers all colchicine waste is later disposed of by an authorized company the treated seedlings are transplanted into pots filled with soil special care must be taken to avoid damage during this process they're kept in the greenhouse for several days various types of pots can be used this type of pot is common in greenhouse experiments and horticulture it is made of durable plastic and can be reused for many cycles this pot is made of biodegradable material because it decays in the soil this type of pot can be directly transplanted enabling the use of a planting machine the cheapest option is planting into a styrofoam cup more commonly used for coffee or tea all pots must have perforated bottoms to allow for drainage of excess water approximately two weeks after treatment they are now ready to be transplanted to the field manual transplanting involves using wooden holes to prepare holes for the pots distributing the pots along the row and covering them with soil this method is labor intensive and time consuming because of the large scale of the DH activities CIMMIT now transplants using a planting machine this machine consists of a two row vegetable planter with rotating cones as the cones rotate an individual pot is delivered into the soil the operation requires one tractor driver two machine operators and two workers supplying plants to the machine with this machine 6,000 seedlings can be planted in three hours manually transplanting the same number of seedlings would require eight hours and 15 field workers the fourth and final step in the production of DH lines is self-pollination and harvest of seeds colchicine treated plants are called D0 and contain a unique genotype if the colchicine doubling treatment succeeds selfing D0 plants should produce D1 seeds this D1 seed constitutes the newly developed completely homozygous doubled haploid inbred line many D0 plants produce a limited number of seeds sometimes as low as one because of this low harvest years are collected with husks and kept inside their original pollination bags to minimise loss of seeds during handling for identification purposes years of one entry are grouped into labelled mesh bags the bags are then taken to the warehouse in the warehouse the years are carefully de-husked years are labelled and individually placed into mesh bags to await post-harvest treatment for insect control since its current success rate for creating D1 seed is 3-5% this means that only 3-5% of all haploid kernels of an entry will become a DH line several factors influence this success rate one factor is accuracy of the haploid identification system misclassification increases the rate of crossing progeny in the D0 nursery these false or F1 plants can be easily identified within the D0 they are vigorous and may contain many tillers they also produce a high amount of pollen on a highly branched large tassel often they exhibit a purple coloured stalk inherited from the inducer parent in contrast D0 plants are short weak and produce little pollen another factor is the efficiency of the chromosome doubling system typically colchistine does not uniformly or completely double the size of a plant the result may be manifold especially on the male flowering organ some tassels will produce abundant pollen making selfing easy others will exhibit few tassel branches carrying fertile anthris lastly some tassels will have limited pollen producing anthris or none at all in such cases selfing might be impossible and the genotype is lost additionally favorable agronomic conditions affect seed production a station's best lots should be allocated to the d0 nursery light soils reliable irrigation facilities and good fertilization help dh plants survive it should be noted that in vitro methods also exist to double haporo brine production this method may involve anthraculture combined with chromosome doubling the in vivo approach however is a method currently favored in maize breeding and research successful implementation of the in vivo haploid induction technique for dh line production in any maize breeding or research program depends on the availability of one a haploid inducer genotype with high ability to induce haploids when crossed to diverse donor material independent of environmental conditions two an effective standardized identification system to distinguishing haploid and diploid progeny three a spontaneous or artificial chromosome doubling process to facilitate self-pollination and consequently maintainance of double haploid line seed by crossing two or more of the resulting doubled haploid lines breeders can rapidly develop new hybrid or open pollinated maize varieties this technology therefore promises to reduce costs and speed the development of better adapted maize for resource poor farmers in the world's toughest environments oke jadi itu tadi tentang double haploid sekilas nanti kita akan bahas di minggu depan karena pasti banyak pertanyaan karena ini salah satu bentuk implementasi yang namanya sains dalam bentuk industri nya seperti apa dan bagaimana mengukur tadi ada induksi rate ada rate induksi terus kenapa sih kok harus in vivo kenapa nggak in vitro mungkin sudah ada yang tahu apa beda in vivo in vitro lalu tadi dikatakan kenapa dia lebih memuntungkan dibanding in vitro kalau in vitro kita pakai apa nah nanti kita akan lanjutkan di minggu depan karena memang minggu depan adalah session di mana bagaimana mengaplikasikan sains yang sudah kita punya ke dalam bentuk industri nya oke jadi sampai segini dulu yang bisa saya bagikan sharing nanti ke depannya mungkin bisa lebih menarik yaitu tentang tentang nanti lebih ke arah molekular marker besok ya terus tentang tadi saya katakan ada GWAS Genome White Associated Studies ada juga nanti tentang traits yang kalau kita bisa katakan GM oke nanti saya akan coba jelaskan bagaimana aplikasinya dan bagaimana penelitian itu terjadi suku panjang di industri oke nanti videonya bisa di saya share nanti mungkin di mana ya enaknya ya mbak Ika ya oke coba nanti saya hubungi ya oke kalau gitu nanti bisa diambil silahkan dan juga ada YouTube nya juga kok nanti kalau lihat CMIT double haploid itu pasti yang keluar bentuknya seperti itu mudah-mudahan ini menarik karena saya coba saya coba pengajarannya cara berbeda lagi yaitu pakai video mudah-mudahan lebih menarik buat kalian karena kan kalau presentasi kayaknya semua presentasi ya sampai bosen sekarang kita coba pakai video karena sebetulnya saya ingin menunjukkan fasilitas disinjenta kayak double haploid atau seperti misalnya cari cara polinasi tapi sayangnya kita belum bisa bertemu karena ada pandemik semoga pandemiknya cepat berakhir itu saja disimpan dulu pertanyaannya untuk minggu depan minggu depan saya akan coba putar lagi videonya lalu kita akan belajar barang-barang tentang double haploid dan segala macam implementasi industri dari sains menuju ke industri oke terima kasih untuk perhatiannya untuk adik-adik dan juga ibu respati dan ibu dosen di UB terima kasih ibu terima kasih sekali bahannya bagus sekali yang di kuliah saya gak ada double haploid kayaknya gak tahu bu kabar sudah di ini sudah di update atau belum belum ya kayaknya bahan kuliahnya iya ada bu di materi ya sebelah iya oke baik terima kasih ibu ibu iya sama-sama ibu terima kasih ibu ibu untuk materinya yang luar biasa ini adik-adik saya yakin banyak pertanyaan karena memang relate sekali dengan materi tetapi memang bukan di mata kuliah-muliah antanaman ibu jadi ada mata kuliah bioteknologi pertanian yang lalu sudah tentang ini double haploid juga dan jadi untuk materi minggu depan ibu nah kebetulan juga bertepatan dengan materi kami selanjutnya jadi adik-adik silahkan dinantikan ya minggu depan dan untuk pertanyaan-pertanyaannya disimpan dulu nanti kita buka pertanyaan-pertanyaan jawab di minggu depan baik terima kasih ibu Devi sudah menyampaikan materi kuliah yang luar biasa dan juga kepada ibu respati dan ibu azeri telah bergabung di kuliah hari ini dan juga untuk adik-adik semua yang sudah bergabung jangan lupa untuk non-mahasiswa mata kuliah pemulihan tanaman silahkan dapat mengisi absensi ya SID absen non mahasiswa PT kemudian untuk adik-adik yang mengambil mata kuliah pemulihan tanaman silahkan mengisi presensi dan juga kuis di link yang sudah dibagikan oleh ibu 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 ika saya bisa ikut ngomong sebentar oh silahkan ibu monggo oh maaf ya nunut untuk kelas B baik UB malang maupun kediri juga kelas F minggu depan tetap di jam ini kan ya bu devi jam yang sama kita ketemu di sini lagi jadi untuk kelas F F itu hari kamis ya B sorry B itu kamis langsung tidak ada kuliah baik minggu ini maupun minggu depan kuliahnya di sini saja ibu juga saya memantau juga dari sini oke gitu ya kelas kelas UBK B UB malang B dan F malang oke terima kasih baik terima kasih ibu ya kita sudah di penghujung acara ya jadi terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk semuanya sekian selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat sampai terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih terima kasih ibu terima kasih terima kasih